Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Masa yang tergabung dalam gerakan rakyat Jawa Tengah menggugat atau geram menggelar aksi demonstrasi di gedung DPRD Kota Semarang, Jawa Tengah pada hari Senin 26 Agustus 2024 kemarin. Aksi unjuk rasa ini berakhir ricuh setelah masa dan polisi terlibat saling dorong. Ada tiga tuntutan yang disampaikan saat demo, yakni mengawal PKPU Belkada, menolak revisi UU TNI Polri, pengesahan UU perampasan aset, dan meminta Presiden Jokowi Dodo turun dari jabatannya. Aksi demo ini kemudian berubah panas. Polisi menembakkan gas air mata dan water cannon ke arah demonstran yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, hingga masyarakat sipil. Penamping hukum geram, Tuti Wijaya mengungkapkan demonstrasi yang berujung kericuhan ini mengakibatkan 33 mahasiswa menjadi korban. Para korban dibawa ke beberapa rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, yakni di rumah sakit Rumani, RSUP Karyadi, dan rumah sakit Hermina Pandanaran, Semarang. Menurut Tuti, ada korban yang mengalami serangan jantung hingga luka di kepala akibat kericuhan yang terjadi. Terpisah perwakilan mahasiswa dari Universitas Sultan Agung atau Unisula Semarang, Bobon, mengungkapkan ada 10 peserta aksi lainnya yang juga dibawa mobil karena terkena efek gas air mata yang ditembakkan oleh polisi. Selain itu, dia juga mengungkapkan ada rekannya yang terkena pukulan dari polisi yang mengejar. Sementara itu, pihak kepolisian mengamankan 21 orang pelajar SMA dan SMK. Korban akibat dari demonstrasi ini pun tidak hanya berasal dari kalangan peserta di Musaja. Ada juga polisi yang menjadi korban, yaitu Wakasat Intel Polresta Bessemarang yang terkena tombak di pipi kanannya. Hal ini disampaikan oleh Kapolresta Bessemarang Kompespol Irwan Anwar. Menurutnya, sejumlah polisi terluka karena terjadi pelemparan batu, puffing, hingga kayu. Pihaknya kemudian melakukan pendataan untuk mengetahui korban, baik itu dari kalangan masa aksi maupun dari petugas kepolisian. Ia juga menyayangkan adanya provokasi sehingga aksi demo berujung ricu. Demikian berita terkini terkait seorang polisi yang terkena tombak saat demo ricu di Semarang. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Briska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.